Selamat datang di OPM, obrolan Pak Bangunia OPM hari ini, setelah yakus sekitar 1 tahun kok Terakhir tahun lalu, tahun lalu Desember Akhirnya yang ditunggu-tunggu, bos kita semua Bos kita, bos saya Bos kita semua Kita semua disini juga Oh iya, ada sedikit ya Ya ada, ada bos kita semua ya bro Akhirnya, di depan kita ada siapa? Koep, lu udah mau tanya, eh gue tadi, ulang 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 Jadi di depan kita ada siapa? Ada pemilik e-sport terkaya di Indonesia The one and only Gak ada duanya, semua bisa dibeli The Almighty, The Legend, The Meat Terus bentrok tahun baru juga Saya juga kan istirahat di air tahun kok Nah, kebetulan kalau saya jrok waktu itu kesehatannya kok Kan Nugi habis liburan dari Magelang, pulangnya tahun baru, sakit kok Ya udah, abis liburan sakit Setok dulu kok Sebenernya gak sakit kok Baru tempelan Kiranya itu kalian tunggu Agus selesai muka baru diundang Karena baru Kalau itu betul kok Kalau itu betul kok Dari papa muda Enggak juga kok Enggak juga Yang papa muda cuma co-host-nya aja Host sama co-host aja Oke Bagusnya bebas ya Enggak Bebas kalau bisko Tapi emang sekalian kok Kita sekalian nunggu undangan sebenernya kok Nah, kenapa? Itu lah Ini langsung glorifikasi lah Iya kok Bagaimana ceritanya kok Ya tapi sebelum co-host aja gue pengen ngomong Jadi gini toh, ini ada momen lucu nih toh Ada aja muka-muka penyesalan Bukan, ini viewer yang meyakinkan Jadi gue lagi reak tiktok biasakan malem Saat gue reak tiktok, ih, co-host nikah nih Terus viewer meyakinkan Enggak mas, itu lamaran tenang kalau nikahan lu diundang Itu Gue itu mikir gue Ya kan? Ya kan? Oh, ini mah cuma tunangan Iya, iya Terus katanya Terus gue meyakinkan Enggak ini mah nikahan Enggak Gi, kalau di Cina tuh ada gini-gini Gue bilang tuh Pure meyakinkan gue Sumpah-sumpah gue juga ngomong gitu Gi Ya kan? Pertama udah akunya di Udah personal gue ini kok Alasannya apa ya? Itu, itu kenapa gue? Maksudnya dadakan Apa memang sudah direncanakan dulu Soalnya kan koetik tuh udah ngomongin ini jauh-jauh hari ke kita Iya, iya Nanti kalau ko nikah dateng ya Dateng? Oh Kalau kita tau mana tau Kalaupun gak ngundang nih kok Kalau ada jadwal Kita pasti dateng kok Kalaupun gak ngundang Karena Dari jauh-jauh hari Coba, kalau gue bisa belain koet sebenarnya Katakan saya baru nikah Perbelahan pertama dulu Oke boleh Sorry kalau ini Damagenya udah kritikal banget ini Dab-dab-dab Perbelahan pertama Di grup chat gak dibalas? Bentar Nah Okto Nah Nah itu gak apa-apa Gak apa-apa Emang belum Ngomongnya Eh guys kalian mau dateng Tapi Pasti sapa belum dibalas Itu Belum Belum ngundang Tapi memang pembahasan pada saat itu Ya mau mau kesana Kayak tadi nyari dulu celah Coba-coba Jadi karena di grup waktu itu Belum dibalas Tapi karena bukan pembahasan tentang nikah kok Ini saya luruskan ya kawan-kawannya Memang pada saat itu koet pernah nanya Terus gak dibalas Ah itu bener ya Betul-betul Ya bener-betul Bahasa apa ya waktu itu ya? Bahasa apa ya? Iya Oh iya Ini Sorry ini ada nih Ini Baca nih Jadi koet itu nanya Ya Nuk boleh share prices rate Iya ini Ini gue yang salah Iya 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 Ini gue yang salah Coba 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 gimana Nanti gue screenshot taruh situ Boleh 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 Aman-aman yang itu di crop aja Jadi dia nanya ke gue 12 atau Juni Juni nih Nuk boleh share prices rate Gak Mana tau mau pake buat nikahan ko juga Gue gak balas Nogi Kan aku gak tau Jadi sekarang siapa yang minta maaf Nyerang-nyerang situ Gue gak maksud gue Gue tuh udah bilang ko itu tuh pasti mau undang Ya tapi kan mau gimana ko Satu-satu lagi Satu-satu lagi Orangnya gak ada Hilang dia Gak pernah nongol di grup Siapa Bimer Oh iya Ah iya kalo kemarin Iya iya kalo kemarin bener Pengen tuh bener undang Bimer sebenernya Oh Bimer doang kita gak Jadi kemarin tuh sebenernya sakit hati karena Nugi atau gimana Nugi ilang Bimer ilang Gak gimana gitu Sebenernya gak ilang sih ko Kita Apa ko ya Oh kalo di grup jarang kecuali ko Telepon apa Bisi wah itu nunggila Apa gue Eh iya iya Tunggu tunggu Beberan saya Tapi kok pas saya nawarin Router Readnya seperti ini Langsung bales semuanya Jadi gini ko Itu bisa gue jelasin juga ko Jadi gue bisa jelasin juga Jadi gue bisa jelasin juga Bedanya gini ko Eh lu sini dulu Sini dulu Iya 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 Gue yang jelasin ko kalo ini ko Gini ko Pada saat ngomongin yang fresh list hari itu Kan aku gak tau ko Ya bener ini Ya kan Aku gak tau Jadi maksudnya Oh nanti mah bakal dibalas Nugi Iya Jadi aku gak follow up Nah kalo Router masalah kerjaan Ini si anjing-anjing ini kan Suka gak baca group nih Iya 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 Aku PM-in sebenernya ko Nugi aku PM-in Kalo Bimer lebih parah lagi Itu lebih personal lagi Kamu perlu sampe dia di Bali gitu Sudah banget Kejauhan ko Itu lebih ini lagi Lebih ini lagi Oh ya Bimer yuk Giyakinkan lagi kalo itu Kayaknya bagus Belum-belum Iya 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 Agensi gue nih gimana tuh Soalnya kita pada dasar Kalo saya ko Pada dasarnya kalo di group itu jarang balas Oke Kalo dia lebih diingetin Gi cek group Iya kayak gitu Kalo Bimer Bim cek group Emang kenapa? Gitu ko Jadi lebih ke harus dijelasin Kalo dia tinggal dibilangin Gi tolong cek group Oke siap Gitu doang Kalo Bimer Bim cek group Tadi bahasin ini 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 Cerok gitu Jadi gua Gua diulang lagi ko Pembahasan yang intinya Intinya Emang rada lola itu ya Emang dia agak ngomong gitu kan Gua baca takutnya Kodak gitu kan Gua jelasin secara singkat Makanya pada bales Cepet Jujur gitu Soal undangan Kayaknya ada alasannya Tapi gak kepikiran secara Momen ini Emang Karena Lupa Kita lupa bales itu Jadi bahasanya Kayak seakan-akan koet Udah Ngundang Atau gimana? Apa koet Ada rasa personal Kayak ah ini Gara-gara gak dibales Udah gak suruh undang gitu Kalau menurut gua sih Kalau gua jadi Yang pernah udah nikah Gigi Lu pernah nikah? Udah pak Saya udah Kalau gua pribadi Biasanya kok Kalau udah ngechat sama orang Gua ngerasanya kayak Udah ngundang Waktu itu gua pernah kayak gitu Tapi sebenarnya sesimpelnya disitu Orang nikah kan Haptik kan Apa yang dipikirin bukan undangan Apalagi temen personal Satu-satu Ini penyesalan Salah satu paling benar Gadi Hutan Kan pasti ada Yang lain juga Gadi Hutan Dan kok gak dapetnya Saya lupa undang Tapi karena ketiga Ya saya anggap Adalah berat Penyesalannya Gak apa-apa Sebenernya gua cuman bercandaan Gua tau Gua tau bakalan blunder ke kita kok Makanya gua anggap Sebenernya Kita cuman gimmick aja kok Gak serius Gak serius sih Gak tapi yang tadi emang Gua sengaja gimmick kok Karena gua tau itu Emang ada blunder di kitanya juga Karena gak Mas Gak 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 Tapi Ya kalo saya minta pake Tapi kalo orang nikah mah biasa kok Kalo ada yang undang satu dua orang Kayaknya lupa Wah wajar Saya juga begitu selalu kok Sama kan kita gak lama Kita gak lama Gua ngundang siapa ya Andi Jules Jadi Masalah ini gimana kita closingnya dulu nih Oh aman kok Aman kok Ini udah gak jadi masalah kita anggap Udah lah gapapa Kan koet udah ada disini Udah ada disini kok Respek kok Bimar Eh Bimar Eh Bimar Eh Bimar Eh Bimar Eh Bimar Nice make buat koet dulu tepukangan Banyak yang dibikirkan kalo masalah nikah Karena kita udah rilet semua kok Tenang aja kok Tenang kita Nah kecuali Gak ngundang terus gak temenan lagi kok Itu beda kok Ya kecuali gak ngundang terus diundang podcast gak mau Nah itu harus dipertanyakan Gak ada apa Tapi selama ini Ada ancaman Maksudnya setelah Nyimu selesai Kan jarang lah kita ada Pocket body bahas Tapi saya slow check in juga kan Betul betul Beberapa bulan sekali Gimana kabarnya Betul betul Ini contoh yang Boss yang harus diini ya Ya contoh boss yang harus diini ya Boss saya gak anggap Leader Nah komunikasi lu Saya bener gak anggap boss sama kalian Lebih ke Partner, temen Karena kerjasama Bener Bener Ada Apa Ada Luang Oh jadi kalo ada kerjaan yaudah nih Sama lah bagi-bagi gitu Bener bener Kalo boss mungkin kita harus minta gaji bulanan Ya Bener Ya itu kalo jadi BA Oh itu BA Emang ada BA cowok gak sih kok sebenernya Eh kok bahas-bahas BA BA berarti ini Ini cuman yang ada di pikiran Nugi sebagai netizen kok ya BA berarti itu dibayar per bulan Ada targetnya gak Targetnya Target posting Target Target event Tapi saya tau ada Esports Sep juga kayak Kamu di berapa bulan Ada Oh Oh Bukan kewajiban yang kayak kalo ada event datang Ada posting yang wajar Kalo di Bitar berarti gak ada targetnya yaudah lu jadi BA Ya kerja sepantasnya jadi BA aja gitu Bener Ya biasanya ada yang kayak posting Kayak gitu Wajar lah kalo itu Kalo Kita ya scouting sebelumnya ya makin yang dulu Ya ini orang bener-bener potensi besar Beletak gitu ya Koko Kalau scouting BA biasanya dari mana kok Dari fisik Terus Ya kan itu langsung loncat dari Dari apa Ini kan lagi tanya dari mana Oh iya Ini mungkin ya Dari mana Dari mana Lewat explore Tiktok Oh tiktok Berarti dari tiktok Ada juga Ada juga Ada juga rekomendasi Fans fans BTR Oh BCDM Yang kayak suka mention-mention gitu ya Oh rekrut BNI itu Itu kasusnya Ada Diem-diem dibuka ya gue gitu ya Diem-diem gak sepengetahuan piwer gitu Oh iya Masuk logifikasi Untung di atas tau lo masukan begitu Oh ngerti ya Ya pasti langsung kerjaan Gimana sih Sekarang udah ada istri Kalau ada cewek deh Ini Liatin Capek gak gitu Oh menurut istri Iya Dia juga jadi Tapi bener tuh Kalau cewek aja Suka Apalagi cowok gitu Iya bener Harus dari yang sejenis ya tuh ya Yang sejenis Ada-ada kan banyak laki-laki yang menganggap semua wanita Oh contik banget ya Karena memang gak pernah pacar Apa Lu ngomonginnya Lo ngomonginnya Nolak-nolak di rumah Engga Engga Kalau jadi gini Kelihatan banget nyenggol indonesi Bukan di indonesi Jadi gini kok Kita belajar lah dari beberapa bocil di streaming saya Kebetulan bukan streaming orang Iya Jadi Bocil itu kalau ada perempuan Mau gak ada mukanya juga Tetep disamperin Uh ada cewek ada cewek Kayak gitu Kayak gak pernah pacaran Kayak gitu Kayak gak pernah liat cewek gitu View sekarang tuh banyak yang bocil Ada datanya di youtube gitu Oh kebetulan kalau Uh banyak banget gitu ya Berapa? 10% lagi Gak ada kok Kalau yang dibawah 17 kecil Oh karena lebih yang Lebih yang sedang Tiga apa ya sekarang ya Tiga empat persen ya kayaknya Ya udah lumayan jadi kecil gara-gara Ngomongan kita kali itu ya Kacau kok Dulu masih belasan kok Dulu masih belasan Dulu waktu masih Gue umur dua puluh empat berarti ya Dua puluh empatan itu masih belasan tuh Sekarang ikut ya Sekarang bullshit Iya Tiga persen Tapi gak apa-apa sih to Daripada kenal kasetho Iya Gimana Kesannya kayak yang nonton gue harus ada perlindungan Mungkin kita kadang-kadang kelepasan Maksudnya Keluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya dikeluarkan Iya Contoh gitu Lu pernah gak ngomong kasar depan koet misalkan Enggak lah gila lu Koet nih bos gue Jangan digomong kasar lah Enggak kok Kalau Nugi mah Depan ko-ko baik-baik aja lah Depan Gatau kan Enggak di belakang ngomongin apa Tapi saya sering eh Maksudnya ke scene kalian Oh iya Maksudnya pas di Youtube Oh koko sering selama ini Tapi gak komen ya Ada sekali-sekali Oh sekali-sekali Jarang Tapi pantauin Jari 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 Kemarin sebenernya gue ada personal, jadi ini cerita, cerita, baru pindah router, sabar Koyet, enggak boleh ngomong dulu kok Jadi pindah router, lu kan bilang, wih Koyet terima kasih gitu, bimber, wih Koyet dalam hati gue, kok Koyet enggak ke gue ya, apa dia benci nih sama gue nih personal Itu enggak berani ngomong lu bagi gue, enggak berani, tapi gue diem gitu, karena apa nih Koyet enggak ada di gue nih, apakah memang ada dendam gimana kok Komen tuh kelewatan, lu enggak baca aja Oh itu besok Anda yang nanya Better Royal kan Enggak, 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 hari itu udah Gigi, turun, gigi, turun, gigi Saya belum dapat itu, centang birunya Oh iya, iya mungkin kelewatan ya, maaf kok, salah lagi, gue udah ngetek loh, tuh Udah nyerang part 2, tetap kena, tetap kena, kan gue Ini podcast isinya personal aja, Fior yang tau-tau aja ini Oh berarti sebenernya komen, cuman belum checklist Justru berarti dia paling awal Iya, paling awal Paling awal, gigi, di chat Karena dia paling rame, kan Bener, 2K, 2K lebih kok, gitu Berarti yang paling, jadi Koyet kan nyamperin yang paling gede dulu, gigi Nunggi, makanya di gue udah checklist Karena udah ada proses Iya, iya kan dong Ada checklist, kayak baca Saya kesel gitu, lu Nunggi gak baca ya Apakah namanya gak kelihatan Langsung cek tonton Link kasih langsung Bro, kasih cek tonton Makanya di primer sama aku ada ini, ya kok Oh gitu Kalo gue bisa kontur gini, Tok Kenapa gak pas checklist, komen lagi Gak ada, kalo gak salah Gak ada, besoknya Besoknya anak, atau anak Bener kok, mungkin ya Itu lanjut sakit hati, gitu Kok gue salah mulut, ya Kayaknya gue harus banyak diem di podcast ini Tapi ini mau nanya kok, kok itu tuh aslinya Dari Indo atau Singapura, kok Karena ada yang dari Memang kan kayak ngobrol biasa Iya, ini cuma kepikiran aja Tiba-tiba Dari situ Tadi baca di sini kok Emang iya, perasaran sih kok Ngebaca itu kok Dari kecil Singapura Dari SD1 Oh, SD1 Sampai SMA Selesai Kuliah di Australia Baru balik ke Indo Tapi aslinya emang Indo dulunya Aslinya orang Indo Oh Di sana ngerantau apa Ngerantau Ngerantau Dikirin Itu pas Tahun 98 99 Saya suka Saya suka Saya suka ini Pas aja Pas aja 98 Kalo emang korban lelusat Kalo emang korban lelusat Tidak lah Tidak lah Tidak lah Tidak lah Semua udah di Singapura Jadi emang udah mencari ke Singapura Kebetulan banget Kebetulan banget Kebetulan banget Rumah di luar orang Gitu Gak, gak, gak Gak parah Saya kan gak di Jakarta Oh gak di Jakarta Saya di daerah Dari di mana kok? Riau Riau Di 98 Riau Aman gak kok Dulu Aman-amannya Coba telepon sekarang Ke Akan Gak, aman-aman Aman Tapi mungkin orang tua Kuatnya jadi pikirin Di awal aja Tapi dulu Kok ngepikiran gak Sempet jadi CEO Kenapa bisa jadi CEO Kenapa alasannya Kayak gitu Apa ya Kalo kita ngomong Ispost aja Kalo CEO tuh Maksudnya Siapa pun juga bisa Ya Karena dengan 4 PT 5 juta Ya bener Ya bener Tapi maksud saya Kayak kalo soal Ispost Bisa kembali BTR Dan Predative ini Atau apa itu Gak direncanain sama sekali Dulu pas Gini Riko Koko kan Koko kan founder BTR kan Bener Kenapa bisa pikiran bikin BTR dulu 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 main Dulu kan Pas saya balik 2015 ke Rindo Itu bantu Perusahaan orang tua Itu di Jembilahan Perusahaan apa Kalo daerah itu Bisnisnya itu Gak Gak jauh-jauh Paling cuma Buka Grosil Buka Warung Buka Minimarket Terus lu keluarga saya Itu lebih ke distributornya Ah Jadi saya Di daerah itu Buna distributor Bantu keluarga punya bisnis Di sana Tapi ya pas udah balik Teman-teman kecil itu Udah gak ada Masnya Buka 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 Kota luas Kuliah Atau kerja Jadi Udah gak ada teman Nah ini ya Jadi setiap hari Habis kerja Mau ngapain Mau aja ke Agada Jadi cuma bisa di rumah Main game Main game League of Legends Oh PC Game PC berarti ya Oke Terus Dan dari sana Saya liat Eh Suruh Indo kok Gampang ya Malah matanya Jadi daftar Sama teman-teman Online itu Kenal Bikin tim Eh ternyata lolos Eh bentar OF pernah Jadi istilahnya pro player berarti ya Ternyata 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 Push record Latihan Scream Tapi ngikutin Bisa sampai jam 3-4 subuh Baru tidur gitu Terus akhirnya pas ke luar negeri itu menang Gak Masa Oh tadi lolos Oh di Indo aja Liga Indonya Kayak MPLnya Menang itu? Masional Ya lolos aja Maling tinggi apa? Maling itu 2008 pas baru menang Juara 1 Juara 1 Sempat Indo apa apa kok? Apa? Indo apa apa kok? Di Indo Ternyata Ternyata Cuman gak begitu keliatan Karena lol kan Iya memang Tapi di luar rame banget Di luar rame banget Di luar rame banget Itu passion Oh memang berarti ada background passion game nya ya Kira-kira saya gak ada Pas buat di Geroon itu gak ada rencana Kayak mau kembangin kayak bener Apa Karir utama gitu ya Tapi sebelumnya emang main Mobile Legends apa ya? Belum Enggak ya Pas waktu itu main League of Legends Pandangannya ke Mobile Legends atau game HP yang lain 2017 main gak kok? 2017 itu pikiran bentuknya Pas better loss ke Setelah ada Mobile atau belum? Mulai muncul Mulai muncul? Mulai muncul Berarti Pak Jim Mobile Eh sorry Mobile Legends A of V A of V Oh iya A of V Ya ada A of V Tapi pas waktu itu ya lihat Apa ini game HP yang penting mah Ya benar-benar Biasanya orang PC ngeliat game HP gitu Nama yang dibentuk untuk pro teamnya di BG turn apa? Di Cowboy Legends PC Karena coetnya main waktu itu Jadi player juga apa enggak? Player Tapi itu waktunya turnamennya masih online Jadi masih bisa Oh Nah tapi teamnya itu Saya Sewain GH Di daerah Tanggang Udah nih Ya Passion lah ya Ya benar Tapi kan masih bisa support dikit Ya udah Saya keluarin Anak-anaknya gak perlu dikaji Udah senang gitu ada tempat Oh yang penting ada tempat Iya PC juga mereka yang bawa sendiri gitu Dari rumah Yang penting serumah gitu ya Ya Berarti cuman nyaipin GH some internet lah Ibaratnya Dan itu Ya Mereka kumpul disana Oke Oke Dan saya orang latihan ya Dari Ya online Cuma pas Play off nya Dari final nya Baru ke Jakarta Gutani Oke Berarti dari yang LOL itu game Keduanya apa? Apa langsung mobile? Nah Saling berjalannya Apa LOL itu Kayak Itu udah hiburan Mei kalau gak salah ya Sekitar Mei Juni AOV itu Mulai rilis tuh Bener-bener mulai rilis Dan 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 disana Saya lihat gitu kan Maksudnya Lupa deh siapa yang tawarin buat bikin tim Si AOV ini? AOV ini Oh berarti Divisi pertama LOL AOV Baru AOV gitu Ya AOV Dia masukin bikin AOV Kayak di leaderboard top 10 itu diajak Gabung gitu Gajinya masih minimal Gajinya masih minimal Gajinya masih minimal Gaji Atau 500 ribu udah cukup Sebulan Dikasih Beliin Data kuota Gitu 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 Ya kalau lo money up game Dimodalin Iya sih Sesimpel itu ya Di top up-in aja Dulu lemon Atau Just no limit Mulai-mulai juga Seperti itu Bener-bener Direkrutnya cuma Mungkin 1 juta 2 juta Sekarang 1 yang 2 M aja udah Sekarang gak bena Gak bisa Oke berarti kedua AOV Yang Yang Viral banget kan Dulu gue sempet denger ceritanya Big Gator-nya terbentuk Pas PUBG Mobile itu loh Yang katanya Koet Oh AOV dulu Oh AOV dulu Kita abis AOV kan Mobile Legends Mobile Legends dulu malah Iya kan bareng lah PUBG kan 2018 sih Oh PUBG mau 2018 April Masih inget banget Nah sebelum PUBG itu Free Fire dulu malah Iya Tapi main aku gak denger Iya gak denger Aku main sih Ah ya terus Iya Tapi intinya yang lebih AOV itu Mulai terkenal itu dari AOV Biggeron tuh Oh Biggeron dari AOV berarti Terkenalnya Terkenalnya Itu prestasi tertinggi pada sesuatu apa pak Jorah 3 atau 2 Agak bener Jorah 1 Se-Indo Se-Indo Oh Jorah 1 ada tapi kayak weekly tournament gitu Oh weekly Oh weekly Tapi itu udah kayak Tony resminya Jadi orang yang depan Wah biggeron ini kuat di AOV Hmm Dan pemain-pemain yang kita rekrut Itu cuma Gatau-gatau-gatau top global Berarti top Top 3 top 5 itu udah pasti tuh ya AOV itu Iya misalnya ada bapak anggotanya Ada Steven Agi Coachnya Oh Agi 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 Oh dulu Dia pertama di rosternya itu Enggak dulu AOV Oh Sekarang gue ikut Iya gue ikutin Mobile Legends soalnya Itu setelah itu ada Tio Lamon Timo Lamon Timo lah Gatau Gatau Coach MDR sekarang Sempet push di Ecos juga Coach lah gitu Terus Sudah tuh ada Bings Bings gak pernah Bintang Areo Bintang Areo Tapi gak kenal Nugita banget loh Bidah Sisi di Ecos Banyakan dari AOV Oke Abis AOV itu terbentuklah Mobile Legends Mobile Legends Mobile Legends gimana tuh Mobile Legends itu awal Telak Telak seminggu Atau berapa hari Buat bisa rekrut Timnya Lemon O2 Oh O2 Itu RRQ Pas kita tanya Eh ini udah direkrut RRQ Telak Mau gak tim kedua kita Siapa tuh Lupa deh isinya siapa Intinya Ya udah kita gak bisa Dia gak tertarik gitu Nah sempet juga Tenggo sama Lock Donkey Oh Ecos Tapi itu Gagal deal Karena mereka Kayaknya lebih memilih Ecos Namanya lebih besar Waktu itu Waktu itu Waktu itu Intinya Kita coba Dengan server roster Gagal lolosnya MPL pertama Di Colliver Gagal Gagal Tapi saya lihat Wah ini Mobile ini bakal ganti Jadi Mpil Mending aku akusisi satu timnya Yang udah lolos Qualifiernya Kita tinggal ajak Oh Nah disitulah Kita rekrut Si Edward Sama tim timnya Edward, Reg, Fabian, Emperor Itu nama timnya apa tuh? Waktu itu Sama tim Apa? Player Kill Player Kill Oh itu Koakusisi Ya Akusisi Jadi dibayar yaudah lu Bawa nama BTR Sekian gitu Ya itu lah dari situ BTR mulai di MPL Season 1 Dan ada Ada ya Ya Tahun berikutnya baru PUBG Mobile tuh Langsung Baru ibu Ya 6 bulan kemudian lah Pas MPL Season 1 itu udah 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 pertama kali lebih ya Ya Polifiernya Di sekitar Oktober sampe Jember gitu Kenapa bisa kepikiran buat bikin e-sport PUBG Mobile yang awalnya Kan yang paling gede nih Biggeton kayaknya PUBG Mobile Sama sekali sebenernya gak Gak ternyata Oh iya Padahal kan PUBG lagi gede-gedenya Belum Itu PUBG PC Oh iya PUBG PC nya Ini Free Fire aja dulu kan Di itunya PUBG Mobile dulu Hmm Itunya Pokoknya kita tuh Lucunya dulu Free Fire itu Orang tertarik nonton Karena Dengan judul PUBG Di Mobile gitu Oh iya Karena belum ada PUBG Mobile Gitu Gak ada Gak ada PUBG Mobile Adanya PUBG Timmy apa ya Dulu tuh Yang Cina itu Ada hype nya lah ya Ada hype nya dulu Saya sih Belum kerasa apa-apa Oh iya mungkin karena Fokus ke AOB sama Mobile Mobile nya Iya 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 Beda pasarnya Gitu kan Tapi belum kepikiran Cuma udah tau gimana Hoki-hoki Ketemunya Si Robi Robi Natik Yang bawa kembar ini Oh si Natik bawa kembar Iya Tim dia Berarti Natik ini kalo temuin dari mana? Kenalan aja Kayak Ini ada yang Lagi cari Timmy Sports Atau mau Gabung ke Timmy Sports Beternya tertarik Aku lupa nih siapa yang chat gitu ya Hmm Dia ketemu sama Robi Ngobrol-ngobrol gitu Setelah Sekian Berapa hari kemudian Udah deh dia pilih mau ke Betern Si Juksy Luksy Robi Oh Robi nya dulu Kayaknya dia masih ada pendapat dari Juksy Luksy lah mau kemana Kayaknya pas itu dia mau antara Pilih Veteran EFOS Udah berat juga Kayaknya kadang EFOS udah ada satu anggota Jadi mereka gak bisa buat 4 Sama Kings ya waktu itu Oh iya iya Ya Dan itu Mereka kayaknya ada select sama si A atau B Dan itu Dari beternya kan Saya ketemu Sebenernya masih gak tau nih bakal ganti atau gimana Jadi coba-coba aja Coba-coba aja tau PUBG Mobile ya Gajinya masih minim Gaji mereka satu kepala dulu satu juta Minim lah relative ya Oh iya Makanya kalau iya lah kita coba aja gitu Atau beledak juga kan Nah disitu kita kasih mereka fleksibel Kalian sekarang belum tau gak PUBG Mobile kapan rilis Yaudah kalian tetap mau tanding di Ross Mereka udah tanding Ross Russock survivor Ya dulu si Luke sini gue baca dulu di Ross dulu Jadi yaudah kita boleh deh kalian mau ikut 2 game Jadi mereka ini di sejarah saya pegang Biggeron Pertama kali Yang ada di VC main 2 game Ross sama PUBG Mobile Keren juga Ross juara Indo Itu pas PUBG Mobile keluar mereka juga juara Bisa juara di waktu utang yang sama Itu erosinya berarti dia yang langsung ngobel kan ya Iya Dulu rame banget Rame banget Rame banget Saya denger baru mereka pindah ke Pak Jumoma semuanya Tapi dia mulai dari sana Oh di Ross juga suksiluksi juara Juara Suksiluksi Natik Natik sama si King gitu Di TA itu Ross tuh bikin acara TA offline kayak NPL gitu Tapi di dikit yang dateng cuma kayak orang-orang yang dalemnya tim Yang rame onlinenya doang sih memang Maksudnya Enggak untuk kita streamer Untuk kita streamer dan viewer gitu Lumayan maksudnya Lumayan Game game wanget so Di wanget kan aja juga Iya 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 Pakai emulator Iya Tapi eros kan ada yang perdi PC nya juga Dia tuh emang semuanya pengen dimbat Crosing server Anaknya crossing server banget emang dulu Berarti banyak cheat lah itu makanya game nya mati Iya Jadi banyak cheat kok Si tim Bigatron ini berarti pernah juara 2 game Beruntung dengan squad yang sama Squad yang sama Itu PUBG juga menang sih Iya Oh berarti suksiluksi pada jaman dahulu OP nya OP banget OP banget 2 GOIP ini Karena mana kan di satu game ini tau Memang kan sama-sama survival lah istrinya Battle Royale ya Tapi kan beda mekanik Entah recoil gitu ya Jadi menurut saya kenapa mereka bisa umbul duluan Karena di game HP itu Battle Royale mobile itu baru muncul ya Iya iya Jadi mekanik orang tua ROS sudah duluan Nah mereka ada head start nya karena Di game apa ya namanya Dia ada main game sebuah game mobile juga Ya shooter Juga jagut Itu 11-12 tahun dia udah ikuti tournament Oh udah culik start dulu ya Kalau pas Pintar The Ross atau PUBG Mobile Ya udah gampang lah gitu Ada tosinya kurang Apa ya gini Itu Crossfire atau apa Oh mobile 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 Mungkin atau komen di bawah ya Lupa 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 Tahun berapa gue kira-kira gue Itu paling 2017-16 16-17 Free Fire sih kalau menurut saya Bukan Free Fire Free Fire mulu Mereka itu Guaingetnya akhirnya Mereka itu free fire Mereka itu anti free fire 17 akhir soalnya free fire keluar Guainget banget Guainget banget Nah gitu Game itu game itu kayak CSGO Oh berarti 5 x 5 Iya Dead match atau bomb mission gitu ya Kok gue kaya Gue kaya pernah main Jadi dulu tuh ada Ada mobile dulu kok Apa Point blank mobile dulu sempet ada Game game sempet itu Mereka itu Mereka mungkin sejenis sekali ya ya jadi masalah mekanik itu gampang lah makanya jodm rilis mereka udah main di pubj jodm rilis mereka sangat excited tuh mau main game nya pengen cobain itu pas lagi tanding itu ada tonamen tuh mereka malah spam nya setiap malam mainnya jodm itu agak marah dikit ya hahaha soalnya lebih ke keinginan hunting sih baru nih eh kok terus ini kan roster pubj mobile pertama berarti itu Zuxi Luxi King sama Natik Abi ini munculnya tahun berapa tahun itu juga tapi pas sekitar September gituan kenapa bisa diambil Abi ini padahal kan empat ini udah juara kan istilahnya Hai pertanyaan bagus 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 buat enggak bagus buat kalian inget karena justru kayaknya mereka itu sadar kayak Kings itu bukan pemain yang oke jadi kalau mau improve roster nya lagi bisa lagi gitu kalau nanti kan emang makinnya kuat tapi biasanya pemain kuat itu nyari pemain kuat lagi kok ya makanya itu biasanya oke yang gua gua malah koet yang nemuin karena kan enggak main itu jenius banget sih kalau sampe ya makanya salahkan beritanya koet sampai nyamperin Abi ke Bogor supaya nah nah untuk saya samperin untuk ngendilin ngendilin orang tuanya karena pas itu aku masih 16 atau 17 oh di bawah ya underage gitu ya tapi ambil lebih maksud jelasin orang tua juga ya Abi lebih tua dari Zuxi Luxi kan setahun berarti kesimpulannya si Biggeron ini rata-rata player nya itu mencari player lagi bukan ko yang nyari untuk player pro player ya rekomendasi misalkan Nugi pro player nih Valorant misalkan kok nih si Okto bagus tariknya tolong deh kayak gitu berarti kayak gitu di joki kok gue enggak enggak tapi ya Abi pasti ada spesialnya lah di waktu itu tapi lebih matur nih Biggeron itu semuanya top global soalnya kan kalau biasanya top global nih diajak ke pro scene itu kadang-kadang don't perform tapi untuk Abi enggak ya nah nggak ada raguan karena Abi itu pakainya iPad nggak tahu pas pindah ya Juxi Luxi juga dari iPad tapi bisa-bisa-bisa si Abi awalnya struggle atau langsung bisa emang beda emang goib itu berarti emang goib ayah kita langsung aja masuk ke masalah kita nanya-nanya koet lama banget ya kebanyakan nih kok gini kok nanti kan ada pertanyaan di layar kita bacain juga kok biar jelas jadi kok tinggal bilang misalkan koet pernah narkoba misalkan gitu tapi mau diklarifikasi ya itu dulu gini-gini itu misalkan tapi kalau gak perlu fakta udah cukup misalkan mau ya maaf ini kalau mau ada klarep kecobaan nggak nangkabamu ya kan misalkan oke kita langsung ke percana pertanyaan pertama koet adalah tipikal seorang yang cukup boros hoax atau fakta fakta kenapa kok bisa mau tahu dong dari pembelian-pemainnya kelihatannya Oh ini ini lebih ke bisnis kok personal juga personal saya ngaku oke lanjutkan hoax atau fakta Big Eternal is work adalah hasil dari keisengannya koet tadi kan bercerita ya oh nggak nanya iseng apa nggaknya fakta isengnya itu karena apa tadi kok main karena main LOL bentuk tim lolos ke tim apa giga nasional GH langsung ya dari sana berkelihatan ada kesempatan opportunity di kip mobile mobile alb mobile legend gitu ya akhirnya bikin PT itu ketemu kembar di Pak GM gitu ya ya mulainya keisengannya kalau bilang dari awal data plan nya nggak ada ya berarti bukan karena ngeliat wih tim ini gede tim ini gede bikin enggak ya berarti emang karena dari awalnya pribadi enak kayak iseng-iseng jadi gede gitu ya 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 emang kalau ngeliatnya enak ya dilihatnya enak tapi prosesnya pasti sulit pasti sulit sekali next pertanyaan ketiga buat koet pernah dikecewakan saat awal mula berjuang bersama memanage Big Eternal pernah dikecewain nggak kok sama siapa nih memanage hoax atau fakta pernah dikecewakan atau tidak ya mungkin pada saat awal-awal perjalanan banyak 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 ini faktanya banyak nih karena kenapa nah itu yang gue bilang proses itu kan bisnisnya itu lebih urus manusia betul manusia terpaksa diurus itu itu sulit jadi kalau dikecewakan dari awal udah ada kayak di apa orangnya udah gak pernah ngomong lagi kalau sekarang belum ketahuan ya jangan begitu dong hoax atau fakta bikinan RV diisukan akan bubar di tahun 2024 ini ini bakal di-publish minggu depan sih kayaknya Yes ya lo nggak bisa minggu ini kan hari Sabtu Sabtu depan oh masih lama tujuh hari 10 hari lah ada ya ini di hoax nggak bubar ya tapi kenapa mikir nggak ada sesuatu oh ada kejutan kabar nih berarti ada kejutan buat para Bigger Troops ya ya atas apanya nih rosternya Kak atau apanya oh udah tutup lagi roaster karena disini kan bisa pemain baru oke oke jadi untuk bubarnya hoax tapi untuk roasternya ada kejutan ada kejutan kok buat redpillain berarti ini betul RV nih deh ya emang sekarang roster yang udah di-inon siapa aja kok yang jelas itu satar lapar handpost baru tiga berarti sisa satu satu dua satu dua oh ini masih pertanyaan ya kan ada ya biasanya ada cadangan sih boleh nanya gak kok abby abby balik oke kan nanya doang oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya manjir-manjirnya kepanjang penasaran kok oke koep paling suka makanan Italia hoax atau fakta-fakta-fakta kenapa spagetin bukan buku spagetin nih lasanya tomat oh tomat pokoknya olahan tomat tuh saus tomat Chinese food gitu gak suka kok tapi lebih suka itali iya aneh ya saya soalnya orang pribumi tapi paling suka makanan Chinese food gak tahu kenapa Chinese kedua oh emang begitu ya orang pribumi suka makan Chinese orang Chinese suka makan kali apa yang bener-bener enak banget apa Itali nasi Padang enggak suka emang makanan Itali di Indonesia menurut kau paling enak dimana jadi kalau makanan itu ke Itali nya boh hah enggak 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 tapi in general yang makan spaghetti oh ya in general suka tapi enggak ada yang enak kalau tentunya kayaknya belum bener-bener rasain emang yang kau rasain paling enak dimana waktu itu di Ossery pas kuliah Itali ya orang Itali buka disana itu apa itu Bolognese biasa atau gimana semuanya dicobain pas dia sebenarnya sama ya kalau masalah nama menu ya namanya rasanya itu beda beda tangan kali ya hoax atau fakta katanya sudah ada empat pemain yang diumurkan akan masuk salah deh empat nih empat kalau empat tambah tiga tujuh pemain iya tinggal jawab hoax atau fakta hoax berarti karena harus satu atau dua ya ya tiganya udah diumumkan mungkin maksudnya itu rumorkan ada berapa pemain yang di list ah iya berarti baru tiga nih yang di enggak lah banyak emang banyak itu sebelum season mulai oh yang pertama kan di list dulu siapa tapi yang tiga nama tadi ini emang udah udah dina udah fiks maksudnya udah di ofisial bukan di ofisialin tapi dari kursnya udah biasanya kayak ngobrit orang tigain kontasinya tapi ini aman oke pertanyaannya hoax atau fakta hal yang paling disenangi nomor satu menurut koet adalah kejuaraan untuk Bigetron terlepas dari price poolnya emang sering betul yuk kalau kalau gua pun jadi punya tim ya pasti sukanya kejuaraan pasti kalau punya tim yang penting menang prestasinya iya bener iya kan kalau kalau punya anak pinter yang gua tunggu pasti pas acara cerdas cermat enggak mungkin duit cerdas cermat ya aku tambahin yang paling bakal paling bahagia itu mungkin juara MPL itu karena belum pernah oh eh Mobile Legends Mobile Legends kemarin hampir tuh udah masuk playoff kan gua nonton lagi season 7 hampir season 12 hampir masuk ke final jadi gua merasain lah ada piala-piala tahun ini nih kok tahun ini ya langsung ada ada romba coaster lu tambah ada tambah udah di nonce belum 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 penasaran langsung aja kok di umumin sekarang hahaha 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 keturunan Kim Jong-un ini ini kalau 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 aku sebut fakta langsung tangkap aja ya enggak enggak kok kan bukan keringin oh bercanda berarti ya anda ini bercanda kan gue serisok ini foto siapa yang ini tanjing-anjing Pak ini pertanyaan dari tim kreatif kok harus gue nanya ya Oh ini mohon maaf kok ya ini kok atau fakta resolusi kue tahun ini adalah kurus oh bener-bener sama resolusinya iya bener Oh tiap tahun 2023 pun kurus-kurus berapa tiap tahun tuh kebetulan biasanya ada surplus ada minus tapi kok kok kayaknya gue lebih kurusan 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 berarti ini ya suruh minus lemak berarti ya Alhamdulillah ya udah lebih kurus daripada terakhir ketemu terakhir hoax atau fakta kok kok ternyata bukan hanya seorang gamers yang menjadi CEO melainkan juga ya adalah seorang youtuber tiktokers coach analis di Farway di Farway buat jelasan anjing dan juga streamer pernah di Farway siapa kok enggak di Farway di Farway tuh aku ya YouTube sering streaming aku juga ada TikTok ngekot aku juga pernah satu minggu oh dimana itu pas plus PH kita belum dapet bisanya oh pasti yang di Farway terima kasih aku nonton juga sempat jadi King Ibu Oh iya King wujet lewat sekali-sekali-sekali itu juga pernah itu masih bikin drama tapi eh emang pernah drama buh enggak ada rumor ya Oh iya benar itu namanya drama positif sih positif bukan nyenggol orang kok gak mau ngenggol-ngenggol siho lain disini saya mendingan disenggol Rocked ini woy kalau si area QAP kan udah bener aja buy one tapi gak berani buy one apa nih? mobile edge ya yaaah jangan dong 4G PC lah lah langsung aja oke host atau fakta koed pernah dikira sudah astaghfirullah gue pertanyaan ini aneh lagi sudah meninggal dunia karena akibat informasi desain media yang membuat seolah-olah koed telah tiada video ada video? oh ada penjelasan oh yang sendiri bikin guys saya sangat senang ada naikin berita soal saya tapi media tolong jangan sampai remote gak sih? oh oh dan itu desain yang parah yang terlalu aku karena komentar berita berit 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 sempur buku oke oke diulang coba diulang itu bagian fotonya aja ini percepat itu siapa yang desain? misi yang mana ya? lupa tuh hahaha bajunya beda beda tapi bener tapi tim kreatif kamu rajin loh boleh naikin gaji hahaha risetnya dalam loh ruter ayo ruter sampe aku rupanya mereka masih inget ya pak kata mereka ini dia yang kita tunggu tiap bintang tamu dicerca terus kok oh ini si tim kreatif ini pertama kali yang di support buat dinaik aja iya kali ini baru gue yang debetkan niko kalau kayak gini ceritanya langsung aja kita ke suatu fakta selanjutnya beramal dari satu divisi e-sport yaitu elo elo betul bagus kok ya niko sekarang di kita sudah memiliki banyak divisi ini fakta sekali tadi sudah kita sebutkan lanjut ini masih berharap naik aja iya 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 wah oke oke kita ini oke sekarang kita masuk ke sesi otv obrolan tubih panas wuuu ini bukan presiden bukan ya kita lihat semoga tidak bukan bukan boleh tau dunia e-sport gue ngongin dunia e-sport oke masyaman baru-baru ini dikabarkan bahwa e-sport bikin turun tahun ini akan jadi full senyum fakta wih bukan fakta wih bukan fakta udah senang banget dia fakta-fakta aja ya amin amin wih wih Starless pastikan akhir januari 2004 akan kejutan dari roster ada revisi oh revisi apa ini kok februari februari oh di oh februari ini beritanya bukan yang ini yang benar nih dari menurut asli belum update ya baru kemarin kan udah di umumin oh ini akhir tahun ya acara acara betternya itu di tanggal 2 oh iya iya ini tahun lalu soalnya beritanya kok wajar lah agak iya iya kok aku boleh minta gak kok kalau nanti ada better main aku mau nonton MP langsung dong kok boleh tiket dia minta tiket sih sebenernya aku senang nonton Mobile Legends soalnya gak pernah request soalnya selama ini kayak lagi nonton di TV aja jadi lagi seneng kalau langsung kayak gak ada waktu soalnya kan lagi ripet ngurusin rumah kalau nanti boleh kok tahun ini bener ya bener bener pokoknya kasih tiket rembes aja kok kalau misalnya deal tiket VIP VIP shift pasti terus udah kalau itu aja kan udah apa lagi ya iya menjanjikan yang lain takutnya gak bisa ya oke kita bakal masuk ke sesi jawabannya TZ wuh wuh ketik ketik pertanyaan pertama dari N ini bukan Nugi kok ya ini Instagram akun asli ini Nugraha ini fix banget pertanyaannya kapan sponsorin OPM kok ini OPM yang ini kok OPM itu ini obrolan papa muda bukan OPM yang maunya kok bukan ya obrol papa muda ya guys ya hampir saya jelaskan jadi pake pakenya ada apa aja iya belum jadi gini kok dulu kan kita tuh pernah ditawarin talkshow di Bigetron oke oh iya setahun 2 tahun lalu berarti ya dulu banget nih udah lama nih dulu tuh jadi waktu sama Nugi tuh ditawarin iya aku baru coaching coaching katanya baru rencana ya kan cuman ditunggu 2 tahun tuh gak ada keburu panas nih ya kan jadi akhirnya kita bikin podcast ini sebenernya gak karena itu sih kok pengen 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 melebarkan sayap aja sih sebenernya oke nah kapan masuk kok kira-kira kok paketnya nanti paketnya nanti kita bisa omongin sih mau overlay mau nanti mau ada agak lambang Bigetron gede gitu kalau pasang foto aku aja yang boleh hahaha 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 waduh 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 aku gak bisa baca ya ya dari Satya J Cigu ini dari bangset namanya kok kalau disingkat katanya kemarin mas Nugi mau jual slot IGMC 2024 koket minat IGMC itu yang jadi sini biar saya ngejelaskan silahkan nih masuk saya sudah jadi kan 5M ini baru ngadain turnamen besar tahun ini sepertinya ya besar ya sepertinya nah hadiahnya itu price 10 lumayan besar apalagi kau tau kan keminat GTA Roleplay dan GTA 5M lah apapun itu lumayan gede nah kebetulan tim Nugi Nugi dulu kan sempet ikut turnamen iya nah sekarang tuh kira-kira ada 70 tim ikut Nugi dapet invited cuma 5 tim di Indo invited invited langsung masuk ke kualifikasi 20 besar yang lain yang invited NFT NFT esport oke terus yang menang kejuaraan Terminator namanya itu kayak tim komunitas aja Nugi MJG sama orang eksekutif roleplay Dope nama gengnya jadi tadi yang Terminator siapa? komunitas komunitas Terminator Dope Dope itu geng yang di eksekutif tau gak kok eksekutif roleplay nah ya itu disitu ada geng satu di invited juga sama Nugi satu lagi lupa masih di rahasia yang juara siapa? yang juara terakhir Terminator udah aku kontak mereka aja hahaha maksudnya itu apakah ada net akuisi sih kok ya Terminator tapi gini kok tapi gini kok tapi gini kok tapi gini kok gini kok di MCG ini kebetulan saya sebagai manager aja oh manager bukan pemain bukan pemain bukan pemain pemainnya saya full nyari yang pro player the real dari GTA abang-abangan ada Magic mantan juara dunia PB most failure player PB juga ada Benny Moza kok tau? Benny tau itu juga juara dunia PB ini Moza kemarin iya masuk gue masukin kesana terus sisanya itu abang-abangan yang ada bisa nembak disana gak terkenal udah di fighting seperti itu kok tapi kemarin yang juara? kemarin yang juara itu Terminator nah itu Terminator iya tetap Terminator ini minta kontaknya ya boleh tetap Terminator gak mau MCG nih lu sih jelasinnya terlojial kan kita harus menjelaskan B2B gitu tejebak lu sama Kalau aku jadi kuat, Terminator kau sih. Udah jelas juara. Tapi kemarin, pas screen MCG kill 73, Terminator gana kill. 73 kill satu server. MCG kemarin 73 kill. 73 kill. Dari 100 orang. Berarti dia ngeratain hampir 7 squad. Jadi lu bayar berapa? Di belakang aja. Di belakang aja. Iya kalau mau aku sisi mah kok. Kok kita bahkan gak ngerti banget. Yuk langsung, Gi. Oke pertanyaan selanjutnya dari Rizky Agung. Ko Ed, kenapa gak bikin roster game PC? Apakah karena minim kompetisi di Indo? Ya game PC maksudnya allround kali ya? Iya. Kayak Valorant mungkin ya. Paling deket kemungkinannya ya Valorant. Cuma karena strukturnya kayak gini, ada sumudit ya. Eh, sempat ada gak sih kemarin? Sempat ada. Sempat juara juga. Kenapa itu kok? Franchise. Franchise. Lu tau gak? Enggak. Jadi yang bisa keluar negeri itu yang tim Franchise. Kayak apa ya? Kayak MPL Indo lah. Ah, slot. Kayak MPL ya slot. Oh, iya iya. Jadi kalau yang bikin tim buat lolos bisa aja. Cuma resipenya masih gak sembang mas benar keluarannya. Sebenarnya hampir kita mau bikin. Sebesar MPL gak itu kok? Franchise itu. Oh, lebih besar. Bluh. Wajar sih. Teman tim Franchise yang untung. Jadi kalau ngomong Franchise kamu yang bakar. Kecuali juara lah ya. Kecuali juara lah ya. Kecuali juara. Betul. Kecuali juara, kamu juara buat masuk ke Franchise. Itu yang diincer. Oh, iya. Juara udah free tuh. Pas ke Franchise ya. Dapat 2 tahun kalau gak salah. Slot 2 tahun tuh. Lumayan ya. Berarti emang mendingan nunggu juara dulu. Baru ngeliat stabilitasnya ya. Kalau sekarang susah buat bentuk tim yang kuat. Karena udah keambil pono memainkan. Bener bener bener. Diculik-culikin dong. Begitu ya. Itu salah satu contohnya Valorant ya. Kalau di tim tim yang lain. Kayak PUBG PC misalkan gitu. Karena sepi lah ya. Iya. Realitas aja kita. Kalau realistiknya memang game PC jarang keminat ya. Kecuali yang nonton udah 100 ribu lagi ya kan. Turnamen tuh. 200 ribu. Oh, tidak dong. Eh tapi gak tau gue ya. Kalau yang battle royale ini gak tau ya. Ini lagi hype-hypnya sih kok. Biar ini. Let's see lah. Anak-anak lagi naik-naiknya main BR soalnya. Dahlah gak usah dipanjangin yang ini ya. Lanjut. Lanjut aja kita dari Nabi Segidas. Team Mobile Legends mana yang menurut Koet perlu diwaspadai untuk season 13? Mungkin ada satu lagi. Eh lu mau mancing terus nanti. Tidak ada yang spesifik ini. Selalu gue penasaran gak kalau Bang Mobile Legends. Kalau size itu udah tau kayak. Bolongnya di battle itu di goal-liner. Grootliner. Jadi kita coba fixnya ya. Berdapat di goal-liner. Apakah Skyler? Wah. Skyler ketemu ape-mu lu. Ape. Kayaknya Skyler gak mungkin. Lebih kemungkinan Skyscree. Bisa ngelawan dia kok. Kalo beneran gimana. Kalo beneran gimana. Nah tapi Skyler beneran udah di-announce. Router. Tapi kemarin dia mainnya goal-liner terus. Kalo pas main Mobile Legends. Kemarin aku juga liat. Iya main Mobile Legends dia sekarang. Banget Skyler. Astagfirullah. Dari Hohto. Nih ya kok. Kenapa pilih Nugi dan Hohto sebagai streamer di BTR. Personal ini. Iya kenapa. Jodoh kali ya. Awal kita kenal gitu. Gak kalau. Awalnya Nugi sama Bimmer dulu. Gimana kan kenal. Bimmer dulu. Gak jadi gini. Kalo dulu kan ada dramanya itu. Bimmer dulu kok. Bimmer dulu awal. Kan Kenimo tuh Bimmer dulu. Mimin ya. Mungkin. Mungkin ya. Mungkin Mimin. Oh iya Mimin. Mimin dulu ke Bimmer. Bimmer ke Nugi. Bimmer ke Nugi ke. Soalnya kan kalo ko sama Bimmer. Ngomonginnya soal server. Oh itu aku masih inget. Aku masih inget. Aku udah mulai inget ya. Yang mana. Bimmer udah live. Itu kamu lagi terial dulu. Iya. Nugi masih terial. Baru pertama revival juga. Nah. Kalo ini. Memang dulu. Yang ngerebutin. 30 e-sport. Iya. Itu lo suka gitu tuh. Gak ada kok. Gak ada kok. Gak ada kok. Cuma BTR. Astagfirullah. Cuma BTR aja kok. Emang. Sesayang itu. BTR sama gue. Engga. Kalo saya ngincer. Oficialnya kok. Iya. Tapi. Oficialnya kebetulan. Sama gue waktu itu. Saya bingung. Aduh. Tapi. Ini ada alasan juga. Kenapa gue beli BTR kan. Sebenernya tawarannya sama. Itu kan revival sama BTR. Sama potongan dan lain-lain. Gak usah diomongin disini lah ya. Tapi gue lebih milih BTR. Karena koet nyamperin gue sendiri. Kayak. Ya udah gue pengen ngomong discord sama lu. Dia discord gue ngobrol. Gue kayak. Anjing ini. CEO ngomong sama gue langsung nih. Demi streamer. Ya. Mau lah gue. Masih dihargai. Gitu. Kalau gue buka-bukaan aja kok. Sebenernya waktu dulu. Oficial sama BTR. Tidak ada bedanya. Oh iya. Sama. Sama waktu itu kok. Sangat apa. Fleksibel lah waktu ya. Ya. Makanya aku ada counter over ke koet. Dengan membebaskan. Inilah itu. Inilah itulah. Pas diliat. Koet ternyata orangnya se-welcome itu. Lah. Kalau ini sama. Mendingan dinaungin. Gitu kok waktu itu. Karena waktu itu. Saya mikir. Masih. Masih. Populer. Oh iya. Maafin. Gitu. 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 Masih. Gitu. Gitu. Sampai sekarang masih besar kok. Masih menjadi idola saya. Ini masih bertahan. Sekuat tenaga kok. Masih di ujung. Masih konsisten dia kok. Tapi udah di ujung. Dulu. Gitu. 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 Ada kok. Gitu. Ada. 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 Yang nonton Guzhi Luxy cuma bapa. 40. Eh tapi. Gitu. Gitu. Itu udah jaman. Mulai juara ya. Iya. Udah juara tapi. Gitu. 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 Emang ocho berapa. Dia itu belum di-announce, eh baru announce, tapi belum juara apa-apa Udah rame, dia memang jago Dia pas di rumah mulai live aja udah dibuat ya Karena memang udah jago gameplay kali ya, beda sama yang di-pembawa dia juga Oh pembawaan streamer Berarti dari zaman dulu udah dipantai nih kok Siapa? Dulu, sempet disini Siapa sih tau yang gatau, emang Okto dulu yang di gameplay rame tuh? Dulu kan? Yang gue kan belum jaman gue ini Waktu bersinar Itu pas gameplay belum apa-apanya kok Eh tapi kok tau gak, pertama kali roleplay masuk Indo, Okto itu paling rame Gak beneran ini pantas Kenapa selalu kamu dari paling rame jadi... Sama-sama mikir kok ini kok, saya juga mikir ini Kenapa ya? Mungkin dulu tuh ibaratnya tuh yang jaga gerbang Kita tuh bukain pintu Iya bener-bener Jadi Okto tuh memang orangnya humble banget Enggak gitu, gak kebawaan sekolanya Bang ikutin, gak dibawa gue gitu Mungkin... Dulu kok dia nonton, yang nonton rupiah 20 ribu live now tuh Terus ditambahin... Nah beneran, 15 ribu sampai 20 ribu gitu lah Gak gitu ya, bukainnya sakit hati Tapi kan karena memang dia baik hati Suka berbagi ke teman-teman tadi, jangan lupa ya nonton temanku gitu Gitu dia... Lu mana mungkin lebih rame gitu? Eh stafir Allah Baik... Tapi bener kok itu Hahaha... Tapi subscriber dia lebih banyak kok Oke oke... Kan udah parmiin duluan mbak Oh iya bener... Dia lebih suhu lah Gak ini gue merasa di ini ya... Ini koet ya, koet yang membuli atau... Perasaan tadi gue mau naikin BTN Episode dah Hahaha... Wah ini berat juga nih Wah ini pertanyaan mendalam Dari titik Kok kalo BTN bangkrut mau ngapain? Seandainya Seandainya... Seandainya BTN bangkrut Selain pinjem ke bank ya, bukain Mau ngapain? Gingung sih beneran Iya, bayangin dong Kalo gak kerja Gak kerasa Umur lah basan Tiga... Mau masuk ke 32 Percaya gak di 97 32 tuh? Gak tapi koet ga terlalu tua mukanya Maksudnya ko... Udah masuk ke e-sports Berarti dari 22 Kerasa dari 10 jutaan ku Bener Buset... 7 jutaan itu lama loh Masih sustain Kerasanya... Kerasanya cepet ya bu ya Tapi kerasa... Wah... Ini... Pengalaman aku di e-sports Udah paling banyak nih Nanti kalo Beneran kerasannya yang langsung Mau ngapain Belum kepikiran kesana Belum kepikiran kesana Kalo aku sih... Saranin koet Nyari yang mau take over BTR dulu Hahaha... Enggak lah ya Baru... Soalnya kan ini memang passion dia Atau... Apalagi itu buat riseng Itu kan udah kalo di ujung mandi Kalo skillset Masih... Dari sebagai CEO e-sports Urusannya kan... Banyak hal ya Urusin... Business... Marketing... Banyak hal lah yang aku belajarin Jadi ya... Semoga masih bisa dipakai Pasti dipakai di mana-mana sih Di mana-mana Minimal banget jadi petinggi agensi Bisa jadi... Bener... Bisa jadi apa aja Banyak itu Kita bukai jenis besok aja Kalau gitu Gas Boleh... Mau cari potensi Saya moftor aja ya Cari potensi Dia mencari Gua yang KOL-in kok sekarang Agensi ABC Gua yang KOL sekarang Tanpa agensi pun Kita mencari potensi Betul Saya mau ditengkap apa nanti Alat khusus KOPING BA Tuh kan Tuh Biaran Kan track recordnya bagus Benar Benar Oh celahnya udah tau ya Apa nanti mungkin Better streamer Atau Better Creator Diserahkan ke kita Gitu kan Jadi kita ngari gitu Bisa tau ya Bisa tau ya Bertinggi Bisa Ya ada bulanan Kalau gitu Kalau bawa masukannya Gak masalah ya Bawa Pasti ke anak Bawa keluaran dulu yang pasti Wah ini dia Apakah Di tahun ini Kedepannya Akan ada target lain Selain pengumuman roster tentunya Dan juara Selain e-sports Juara Kalau sebagai pibadi Target Punya anak Amin 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 Oh lebih ke personal sekarang ya Iya dong Masa eksporter Ya duit 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 Keluar Keluar yang lain Keluar yang lain Kalau punya anak Maunya Cewa atau cowok Tanya menarik Menarik ya Apa Oh jadi apa aja Gak ada lebih prefer Ah perempuan Kalau Ada berat ke cowok dikit Harusnya bisa ajak mabar Nanti Nah Gua kira bisa ngejaga adenya Oh cowok karena bisa diajak mabar ya Cowok Bener-bener Kalau Tapi gapapa cewek juga Gak apa-apa Sama aja Tapi berat sedikit ke cowok Gitu Oke lanjut Amin Amin Wah ini Terakhir banget Ini biasanya kata-kata terakhir kok Jadi Sepatah dua patah kata Untuk orang terdekat Yang selalu support lu kok Terima kasih lah Bersyukur Puji Tuhan kita sampai detik ini juga juga Masih bisa bertahan 2023 Jujur Berat 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 Buat saya Alhamdulillah saya bersyukur Jadi gak terlalu berat Santai Eh Aman Dari segi ekonomi Mungkin seluruh dunia kan Turun gitu Maksudnya dari segi spendingnya Dari brand Betul kok Itu kerasa banget Juga pasti ke impact Apalagi sudah nih Cabut Oh itu 2000an lah Berat-berat-berat Impactnya kebawatan Juga juga Tapi Ya Tapi Terima kasih lah Yang selalu dukung saya gitu Keluarga Temen Istri Istri Ini sepatah dua patah kalimat Soalnya kan ini ada curhat sedikit Namanya juga ispat di belakang ini sebenarnya koyet senyum Tapi belakang ini kayak Makin senyum Amin Amin Makin senyum Pokoknya tahun ini Full senyum Amin 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 ya buat kita semua ya Router 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 Jangan lo router Router 3 bulan Dulu ya Yuk Oke Terima kasih banyak Yang sudah menonton OPM Ini dia Koet Aka Edwin Jangan lupa guys Di follow sosial medianya Bigetron Ada di sini Di tengah Di tengah ya Ada Bigetron Troopers ya Ada Bigetron aja Bigetron aja Lo kan ada banyak Ada BTS Starless Nah yang penting yang ini Btw 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 Prleh Pujat Pop Yang intinya Kho BTR Ada God Ada coba Ada CREATOR Tampam kita itu CREATOR Bukan disitu D chemotherapy Kalau Dava juga SESSGMAT Kita Ada Dr Ramon Saya Yc kemarin live streaming membership katanya mau ngajar apa kok membership lagi khusus membership kemarin lupa-lupa iya exclusive membership di munculin semuanya terima kasih banyak kita ketemu lagi nanti di episode opel selanjutnya dada